rumah ini, ya rumah inilah nah terus akhirnya karena saya terus berpikir kami keempat kali pergi pulang pergi pulang karena gak kerasa padahal sini gak ada orang Kristen doa saya yang terakhir yang doa bener-bener sampe nangis nantinya bener-bener doa-bener doa lagi rasau nah kami berdoa Tuhan saya kemana-mana tidak pernah kerasan selalu pulang sini gak ada orang Kristen kalau Tuhan menghendaki saya disini Tuhan aku minta teman dikirim ke sini lah dikirim ke Kristen nah itu yang terjadi kalau tidak dikasih teman teman-teman ya suruh pindah kemana yang dimana kami kerasan terus apa ternyata ada empat orang keluarga datang minta belajar Kristen bingung ya bu waduh mulai belajar bingung ya bu mulai oh aku ingat sama-sama mbak Pucok jaman kata saya sih bu jaman saya kata sih dulu terap itu terap itu nah akhirnya setelah ada empat keluarga saya ditantang mbak Pancarwan mbak Pancarwan mbak ini mas Yarno bukan hanya itu saja harus ngabarkan nginjil nah dari empat keluarga ini kan ada lima belas jiwa nah itu kita sering mbak Pancarwan kesini nah mbak Pancarwan kesini memang gak taksasi tapi waktu itu kami masih nyantrik jadi ilmu penyantrian tapi dua itu mbak Pancarwan nampak di situ saya dalam perbuannya disitu nah disitu terus terus akhirnya saya resmi diakui ini tidak masuk kelompok Tanjung Barang tahun 79 karena 76 PT Bukarang persekutuan mati karena lingkungan karyawan kan nah 79 menai ada warga baru yang tadi hadir doa tadi nah tahun 80 Baktisan pertama kali 35 jiwa jibah almah 57 dan model itu terus terus bertambah bertambah ini yang yang luar biasa itu saya tadinya dalam zaman Bapak Cik di Pak Ibu jangan ngantri di nukar nukar di nukar 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 setelah di pepet saya mau enggak mau 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 doa aja berhiling doa ya gue kan dia tadi sana udah mau saya sangat banyak aku tidak aku percaya itu apa sahadar pas 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 tahun 86 itu itu 86 itu dan 00 sampai 90 itu sekolah di jemaahkan sekolah di jemaahk ular di jemaah 90-90 saya ditegukan jadi jadi kurinjil itu tapi pelayanannya dari 80-90 ini langsung itu apa ya masuk ada institusi jadi betul-betul langsung dari 90 sampai tahun 98 ditegukan 7 tahun peninjil sampai itu kalau dihitung dari resmi pelayanan itu dari tahun 79 sampai berapa tahun berarti yang calon-calon pendeta ini juga 8 tahun juga nanti ya jadi habiskan ya nyantrik dulu nyantrik sih saya lalui dengan dengan dinamika sampai ketemu Pak Eko akhirnya kami di apa dipanggil untuk menjadi fulltimer sebenarnya saya enggak enggak ingin fulltimer sebenarnya saya memang enggak ingin pokoknya anak pelayanan tidak sampai beri pendeta enggak tapi jemaatkan terus boyak terus akhirnya ya terpaksa harus nah ini yang dorong Pak sampai ditawai jiwi dulu kan papa doa kita teman ada yang kan enggak gelam enggak 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 anak pendeta yang notabene susah terus kalau dorong berarti bener apa tapi kira nanti sudah jadi pelayan terus hidupnya susah utangnya oke kan malu-malu gitu loh tapi acara acar tamer tamte dua bulan cabar kumur terus 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 khawatir ya misal itu masuk pembimbingan ini yang pembimbing mata pelajarannya apa Pak Yarno mata pelajaran dibimbing Pak Eko apa dikasih dikasih nilai berapa apa Pak bagus lah pokoknya jadi saya pembimbingan saya di dalam kelas Tanjung Ngarun tersepat biasanya tiga bulan selesai 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 aku punya permintaan pemimpinan kalau saya ngecek terlambat karena saya ngecek metro ini ini enggak tapi kalau dikulis masih akan tulis Pak Eko pakai buku Pak Arun ini Pak dari alamatnya di rekan pelajari pelajari urus ngelaponi udah semua itu loh nanti nanti lagi oh bisa apa Chris terus ngatau dikb nah itu yang mungkin pertimbangannya atau pemimpin lihat tulisannya udah banyak tulisannya selesai tulis tulis tangan orang bergore so mocol hahaha hahaha berkawasan diwacau hahaha akhirnya saya diambil video nah disertai majelis kok cepet ada rekayasa jangan-jangan rekayasa diindak di arah di obor mau buat dema nanti aja ini majelis di bawah eh di tempat majelis ya seperti pendajaran pendajaran ujung-ujungnya nilainya hahaha yang C1 poncowu hahaha poncow dulu disini sentimen wihihi 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 ga Fridays hahaha tidak berbic CDC berbic kita habiskan sekaligus pembentukan GKSPS Hai Tandung-tandung itu dan Emeritus tahun 2013 itu mundur tiga tahun 2013 sempur meskipun cuma beribu-ribu harusnya kita selesaikan tapi dalam situasi di sini mereka itu memang ada hal yang unik sama kami bersama-sama Pak Ekon ya cuma bedanya dia yang lebih ya saya pikir itu Mas Tomo ya Makasih tersyukur dan terserang Tuhan priara kami berdua dan kalau anak saya buat rumah itu bonus dengan Buji Tuhan saya sepeser pun saya tidak pernah tidak kurun jadi dia inisiatif sendiri cari sendiri kamu jadi mau digambar Gw ya udah ngonggur silahkan Pak Yarno-Pu Yarno tadi kan ada lagu Natal yang berkesan tadi sampai membuat nangis itu 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 maksudnya lagu dari dari mana gitu dengernya itu radio area tempat bukaan hutan itu ada lagu Natal lagunya Malam Kudus coba dinyanyikan sepenggal aja sama Pak Yarno-Buya Pak Yarno-Buya dan juga terkini 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 Tuhan memberkati.